Tertanya do you puja me, like how I puja you Jangan-jangan malu-mali, don't you be shy So do you puja me, like how I puja you Katakan diriku yang tak suka, karena kau bangku puja Won't you love me, love me, puji puja aku Won't you love me, love me, puji puja kamu Won't you love me, love me, puji puja aku Won't you love me, love me Tertanya do you puja me, like how I puja you Jangan-jangan malu-mali, don't you be shy So do you puja me, like how I puja you Katakan diriku yang tak suka, karena kau bangku puja Won't you love me, love me, puji puja aku Won't you love me, love me, puji puja kamu Won't you love me, love me, puji puja aku Okay tak tu? Ah, macam tak je Dia cinta, Franklin D. Roosevelt pernah berkata Satu-satunya yang membataskan kita untuk mewujudkan Masa depan adalah keraguan kita saat ini Tetapi, melihat cinta di mata dia saat ini Aku tidak ragu lagi Masa depan aku memang dengannya Shasha Shasha Lelaki paling sempurna Ha? 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 Awak ni baru sekejap je jadi Cik Syakin Dah jadi Cik Syamun balik Ha? 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 Okay Aku masih ragu-ragu saat ini Masa depan dengan dia Hmm Samar Dia tu terdesak sangat ke? Sampai kan dia nak melamar kau Eh, aku ni cuma nak share dengan kau Bukan nak sokong gelap peli aku At least aku ni ada juga orang nak Kau ada Okay, sorry, sorry So, macam mana? Dah bersedia ke nak bina hidup baru dengan dia? Entahlah Kau rasa kan Mimi tu sesuai tak Jadi pasangan hidup aku Haa, okay Kinia Sejujurnya yang aku beritahu kau Aku tak suka perempuan yang We control tau, ha? Nak kena report dekat dia 24 jam Nak kena beritahu aku kat mana semua Aku tak boleh aku rimas Bagi pendapat aku tak kot Tapi aku tak tolong kau Sebab kau dah lama kenal dia Dah 7 tahun So, ya Terpulang kat kau lah macam mana Kau ingat aku nak minta jawapan kau ke untuk lamaran aku? Aku nak putus Aku nak P-U-T-U-S Putus Awak Saya Nak Putus Eh Oi Ambul Murid-murid cikgu Sekodeng cikgu eh Kenapa tak bagi salam dulu? Cikgu Cikgu pun putus cinta eh Oh, wow Bukan main eh Kecil-kecil dah cakap pasal cinta Mana ada? Yelah Kalau saya pun Cakap sorang-sorang macam cikgu Mama cakap dia putus cinta Hmm Kenapa dia putus cinta? Kalau saya cakap Kawan dia tu dah Kawan dengan orang lain dah Tapi dia lagi dah syat tau Dia paling pun nak tak santai Sampai pecah Mungkin Kak Long awak tu Dia Ada sebab Kenapa dia buat macam tu Tapi Cikgu nak ingatkan Dekat murid-murid semua Kita kena sayang harta benda kita Jangan baling-baling macam tu Okey? Dan Kalau kita kecewa Kita 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 buat kerja sekolah banyak-banyak Kenapa? Cik Lina Tadi ada pelanggan datang Dia komplain Sebab tak ada saiz Dia saiz apa? Plus saiz Eh Kita kan carry plus saiz Memanglah ada Cik Lina Tapi stok dah habis Kita pun tak ambil banyak stok ni Apa kata Cik Lina tambah lebih sikit untuk stok plus saiz Sebab dalam minggu ni sahaja Dah lima enam orang tanya pasal plus saiz tu Okeylah nanti kita tambah okey? Okey Segikan puncak ya Tadi 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 vi Terima kasih telah menonton! Bagus! Lagi seorang dah kahwin. Yang aku ni tak kahwin-kahwin lagi. Padahal aku ni bercinta bukan tujuh bulan ya. Bukan tujuh hari. Bukan tujuh minit tapi dah tujuh tahun dah tak patutnya aku yang kahwin dulu tau. Aku ni antara kalangan korang aku yang bercinta dulu yang ada boyfriend dulu tau. Aku! 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 Jangan malu, malu, don't you be shy? Bagus, Sasha. Aku bangga dengan presentasi awak tadi. Wow, Encik Aris bangga dengan saya. Of course, HRD Architecture bangga ada junior architect macam awak. Bagus! Oh, my God! Aduh, dia senyum. Hmm, sweetnya. Because of your smile, you make my life more beautiful. Hei, ngelamun eh? Eh, tak adalah. Mana ada Encik Aris? Okay, kalau tak ngelamun, saya cakap apa tadi? Tak tahu kan? Engelamun lah tu. Saya cakap kalau kita tak ada rezeki, kita dapat. So, untuk second round, awak dengan Dato' Akmal akan buat presentasi. Okay? Eh, apa pula tak okay? Lagipun, yelah Encik Aris kan bos saya. So, saya kena biasa kerja dengan semua orang kan? Okay. Good. Lagipun Dato' Akmal banyak pengalaman. Banyak awak boleh belajar dengan dia. Dan untuk pertanggungan awak, dia masuk line architecture ni Lebih awal daripada saya. Hmm. Nah, jom. Okay. Oh my God. Takkan sampai macam ni kot? Ish. Isha, incik. Ya, bos. Kalau dulu DP orang tu ada gambar, lepas tu sekarang ni dah tak ada gambar. Maksudnya apa ya? Kalau macam tu, rasanya dah kena blok Dato' Bos. Ha, siapa blok Bos? Ish, berani betul eh dia blok InstaFamous macam Bos ni. Eh, mana ada orang berani blok saya? Saya je tanya. Yalah, pergi layan pelanggan tu. Pastikan dia beli tiga helak. Kalau tak, saya potong saja awak. Baik, pas. Sampai hati dia. Itulah, dulu jangan ganggu, jangan ganggu. Sekarang kau pergi mesej dia buat apa. Dah, bukannya dia butik je, dia blokkan badan muka kau. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ish. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Elina, hujung minggu ni kamu free tak? Tak ada pelan apa-apa pun. Kenapa, Ayah? Kalau Elina dapat balik, Ayah nak kenalkan Elina pada seseorang. Ha? Ayah main-main je kan? No. Perkara baik. Nak main-main buat apa? Balik tau. Ayah tunggu. Oke lah. Kita jumpa nanti, okey? Okey. Good good. Take care sayang. Bye. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Hello? Azlan? Kamu kat mana? Dekat resort. podcasts. Maaf, aku tak faham. Maknanya Mamat tu dia memang Stay dekat resort bapak kau ke Dia ada seminar ke Dia ada kerja ke Oh dia pergi holiday Sebab bapak kau Tiba-tiba dia terberkenal Dekat mamat tu Aku memang tak tahu apa-apa Yang aku tahu Ayah aku suruh balik Lepas tu nanti Aku jumpalah dengan lelaki tu Macam best je Aku pun dah lama tau tak pergi Resort bapak kau tu Aku boleh aku really stress Aku okay kot So Mie okay tak? Mie Okay ke tak? Aku tak tahulah Sebab Eh tengoklah nanti macam mana Sebab yelah Aku ada tesis yang kena buat Sebok Busy Eh korang Korang perasan tak? Yelah macam aku Aku kan nasib kerja je Lelaki paling sepunah aku tu Lepas tu kau Dah tujuh tahun bercinta Tup-tup Elena yang single ni Kami dulu Hei Kan dah kena Kau jangan jadi perempuan lemah boleh tak? Mana miss positivity kau tu Takkanlah adan dah berubah sikit je Kau nak tawar hati? Eh dia pun ni berubah tu Bukan hari ni Bukan semalam tau Aku dah memang perasaan lama Dan apa yang Syah Syah cakap tu Memang betul Aku ni dah bercinta Tujuh tahun guys Tujuh tahun Bukannya tujuh bulan Bukannya tujuh hari Aku rasa macam Dia tu tak ada usaha langsung Nak bawa hubungan kita orang ni To the next level tau Ha? Aku rasa macam Ihhh Bagaimana kau nak suruh aku fikir positif lagi ni? Okey 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 So kau dah tekat? Yes Aku dah tekat Ha? Aku rasa macam rugi sangat Aku bercinta dengan dia tau Dia tak appreciate aku langsung dan Aku rasa kan Dia tu Dia rasa macam apa je yang dia buat Aku akan ada dekat sebelah dia So dia tak heran langsung pasal aku Jadi aku memang tekat sekarang ni Aku akan angkat kaki Okey Nanti sabar ya Nanti cepat tengok Apa muda lagi? Tanda-tanda sedia sukakan anda Pertama Memulakan perkenalan terlebih dahulu Kedua Selalu mengajak anda keluar Ketiga Selalu ingin dekat Syasha Jangan nervos sangat Anak saya tu orangnya Biasa-biasa je Saya tak nervos cik Asya Saya cuma risau yang saya tak sesuai untuk dia Janganlah merendah diri sangat Anak saya tak sempurna Awak pun tak sempurna Tetapi masing-masing ada kelebihan tersendiri Saya minta diri dulu je Terima kasih belanja tengah hari tadi Asyik Dia ketukah Calon untuk Lina Dah ada orang baik-baik Kak Tak salah kalau mencuba Nakkah budak-budak sekarang ni Mak dapat carikan calon Kamu dah beritahu dengan Lina Dia belum ada calon lagi Kak Tak ada calon ni satu hal Dia dah bersedia ke nak ada calon Aku tengok dia ni Memanjang sibuk kat KL Itu belum lagi bab bisnes butik dia tu Dia dah tahu bab ni lah Kak Akak jangan risaulah Dia okey Akak ni cuma menyingatkan je Budak lelaki tu Kamu dah beritahu ke Kerja Lina ni macam mana Kalau dia okey Baguslah Rezeki Bolehlah kita makan nasi minyak lagi Okey Okey Syasha Ini mana-mana yang saya dah tanda kamera tu Maknanya perlukan perbetulan Saya nak awak semak semua dia punya ukuran Bila dah confirm Bagi balik pada tim grafik Untuk nomor adjustment Tapi pastikan awak email saya dulu Sebelum awak buat perpertangan kali kedua Dengan Dato' Amal minggu depan Haa okey Boleh Tapi Encik Aris tak sama nak balik ke Saya takut tak sempat lah Tak boleh nak janji Haa okey Kenapa? Tak, tak ada apa Cuma yelah kalau Encik Aris tak ada Rasa macam lain sikit Syasha Saya percayakan awak Saya takkan biarkan awak Handle benda ni so-sogang Kalau saya tahu awak tak boleh buat Saya tahu awak boleh lakukannya Okey So kalau saya yakin pada awak Saya rasa tak ada sebab Kenapa awak tak yakin pada dia awak sendiri Tiap-tiap nak risau Nanti Dato' Amal akan tolong Hmm Okey So So Bila Encik Aris pergi tiyuman This Friday So ada apa-apa nak tanya lagi? Haa Tak ada Okey tak apa Encik Aris Encik Aris bagi saya Betulkan dulu sketch ni Kalau ada apa-apa ke Saya tak faham ke Saya Nak-nak-nak Tapi Encik Aris jangan jemur tau Kalau saya asyik Kalau masuk-kalau masuk bilik Encik Aris You are always welcome Saya dengan senang hati Ya karena jawab sampai awak paham Baiklah Thank you Okey Thank you Thanks Thanks Baby Hai Hai Tujuh belas minit Maybe Tujuh belas minit pun nak berkirakah? Tujuh belas minit lama tau Kalau hari nikah kita nanti Awak lewat tujuh belas minit Tok Kadhi pun lari balik rumah Ya Cik Cik Baby ni tiba-tiba cakap pasal nikah pasal kahwin Eh Amal lagi lah Yelah saya couple dengan awak bukan main-main tau Saya serius nak kahwin dengan awak Saya serius nak kahwin dengan awak Saya pun serius dengan awak Tentu bodas Tentu bodas ekit Mereka Pidiki Satu Satu Terima kasih kerana menonton! 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 Sebenarnya ada lagi 2-3 perkara yang saya nak tanya. Boleh? Okey. Apa itu? Kerja ini saya tak faham. Okey, yang ini. Jadi yang pertama kerja ini ada masalah? Cik Ari, kejap-kejap. Kalau saya rekod boleh? Jadi nanti senang sikit kalau saya nak dengar balik kot-kotlah. Saya lupa atau tak ingat. Bois rekodin saja kan? Haa. Bois rekodin saja. Bukan video kan? Eh, tak, tak, tak. Hayangan video saya. Kamerah syai. Okey. Okey, dah rekod dulu? Okey, ya? Baiklah. Okey. Sekarang ini... Untuk setiap nama-nama. Let's go! Oshom! Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Uncle, apa khabar? Berdua saja kah? Mimi mana? Dia sibuk. Dia dah jadi student balik, kan? Oh, untuk dia belajar? Baguslah. Eh, jom masuk. Jom, Syasya. Diorang semangilah. Apa, Ayah? Wah, cantik kan aku? Ya Allah, tukar lagi. Aduh. Hei! Heading to Tion, man. Alah. Kenapa Ayah? Ada berita buruk sikit, Azlan kena balik KL. Ada emergency. Siapa Azlan itu? Jalur menantu ayah Terima kasih Terima kasih